Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semua Hari ini saya setelah bangun tidur saya langsung ke sini minum segelas air putih langsung jalan kaki saya lagi gak sholat lihat wajah saya udah mulai berkurang bengkaknya tidak seperti kemarin ketika bangun tidur semuanya bengkak ini mulai berkurang sedikit demi sedikit kemarin adalah hal pertama saya hidup sehat dan tidak makan makanan yang mengandung gluten maupun dairy product saya juga berbanyak buah lalu saya konsumsi 8mg metroprednisolon karena sindrom nekrotik yang sedang kambung lagi seperti yang lihat saya sedang jalan kaki jalan santai tidak naik sepeda di rumahan yang masih ada sawanya oke teman-teman kita lihat besok seperti apa dan 30 hari ke depan dan 30 hari ke depan seperti apa mudah-mudahan saya bisa remisi lagi sindrom nekrotiknya dan coba menerapkan pola hidup sehat mengapa gluten dan dairy product itu dihindari pertama karena memang orang yang mengalami auto imun itu imunnya berbeda dengan orang yang sehat kedua dengan mengkonsumsi gluten dan dairy product itu mereka imun orang yang mengalami sakit auto imun itu akan bekerja keras dan akhirnya dia itu dan akhirnya dia itu mogok mogok dan tidak mau bekerja sebagaimana mestinya oleh karena itu perlu dikasihnya perlu kita konsumsi steroid yang berfungsi untuk mendorong kalau dokter Zaidul Akbar bilang itu seperti kalau di Jepang itu ada polisi eh bukan polisi tapi petugas yang mendorong orang untuk masuk kereta nah imun itu tugasnya seperti itu nah karena kita sedang kambung imun itu mogok akhirnya dia gak mau mendorong makanya kita butuh steroid itu dulu untuk hari ini kita akan lihat perkembangan 30 hari ke depan seperti apa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh